Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dua SKS diampu oleh saya, Ibu Safira dan Ibu Susi Anda sudah bisa melihat di e-learning Saya share sebentar di e-learning kita Jadi ini data hadir Kemudian ini materi kuliah Dan akan ada lagi PPT yang belum sempat saya upload Jadi saya upload setelah kuliah ini Dan mata kuliah ini akan ada 16 kali pertemuan Sampai hujan akhir semester Sampai tengah semester itu kita hanya belajar secara teoritis Dan mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama Kita bisa berkumpul kembali Sehingga kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Yang sifatnya pengambilan data di lapangan Kalau tidak kita akan coba cara inovasi yang lain Inovatif yang lain Bagaimana mengerjakan Karena setelah hujan semester Itu kita akan melakukan kerja-kerja lapangan Untuk melihat mikroorganisme Terus makropita, fauna, dan segala macam Terus kita bicara tentang Riset-riset teknologi Kalau memang tidak bisa terpaksa kita melakukannya secara teoritis Kajian-kajian teoritis saja Dan mungkin kemungkinan Akan ada tugas Paling tidak Anda memvideokan Sumber daya air Ekosistem perayaan tawar yang ada di dekat saudara Dan memasukkan unsur-unsur pembelajaran ini Pada video itu Jadi itu semacam proyek akhirnya nanti Kalau misalnya Pengambilan data di lapangan Tidak memungkinkan kita lakukan Hari ini kita akan bicara tentang Ruang lingkup limnologi Pada minggu depan kita Bicara tentang pedrologi Perairan tawar Beberapa tipe-tipe perairan tawar Baik yang Rentik maupun yang lotik Nanti kita kenalkan di sini Dalam kuliah hari ini juga kita akan mengenalkan Cet sepintas tentang itu Kemudian Hingga ke karakteristik ekologi Faktor fisik dunia dan biologi Perairan tawar Baru kemudian ujian tengah semester Dan kemudian Kita melakukan Kajian tentang mikroorganisme Makrovita, fauna Kualitas dan penjemaran air Tentang eutrophicasi Bioakumulasi dan biomagnifikasi Tentang remediasi dan penjemahan air Serta dampak aktivitas manusia Kedapur airan Nah beberapa Topik ini Anda bisa buat proyek Jadi proyek ini juga Bisa Berimbas pada pelitian akhir Jadi misalnya bagaimana Contoh saja Anda membuat proyek Tentang limnologi Yang dikaitkan dengan Pembelajaran biologi di SMA Buat video tayangan Kemudian Anda membuat suatu Pembelajaran Apakah namanya Pembelajaran PBL kah Atau proyek Based learning Atau Ada satu kegiatan Sehingga Dari video Pembelajaran yang Anda Buat itu Menjadi Bahan pembelajaran Bagi Siswa SMA Dan itu Dapat dijadikan Tidak seakhir Ya Jadi Maksud saya Proyek-proyek Yang kita lakukan Di dalam perkuliahan ini Sekaligus Menjadi Dasar Anda Satu pilihan Bagi Anda Untuk Melaksanakan Men seriusnya Menjadi Tugas akhir Untuk Skripsi Ya Dan ini salah memungkinkan Sekali Baik Itu Sekilas pintas Nah e-learning Saya kira Anda sudah Semua sudah Menjadi Peserta Di sini Semua sudah Daftarkan di sini Jadi partisipan Di e-learning Oke Baik Kita langsung saja Masuk ke materi Kelia hari ini Oke Bisa melihat Tayangan saya Bisa Pak Ada yang tahu Nggak ini di mana Latar belakangnya Dimana lah Kira-kira ini Balera Ada yang nyebutnya Balera Mana lagi Ini Mas Tanjung Senai Hebat ya Hebat ya Tanjung Senai Tanjung Senai Ternyata ya Tanjung Senai Itu adalah Salah satu Typical wetland Yang bisa dijadikan Kajian Kawasan perkantoran Pemkap OI Di Tanjung Senai Itu Terletak di Kawasan wetland Kawasan rawa Yang sebenarnya Sangat relevan Dengan perkuliahat kita Tempatnya tidak Begitu jauh Dan kita bisa Melakukan Kajian-kajian Di sana Ya Benar Ini Tanjung Senai Dan ini ada Rawanya Nah Ini juga Tipikal Rawal Pak Kita Saya mengambil Gambar-gambar ini Sebagian dari Blognya Pak Penyamin Lakitan Saya Share Linknya Di tengah Nanti Baik Limnologi Banyak sekali Definisi Limnologi Berdasarkan Beberapa Ahli Beberapa Buku yang Kita baca Misalnya Dari Hall Horn And Goldman Itu adalah Kajian tentang Perairan Tawar Dan Juga Asin Yang Terdapat Di Kawasan teresterial Atau Di dalam Kawasan Benua Continental Gondoris Horn And Goldman Memasukkan Saline Water Tidak Hanya Fresh Water Kalau Anda Pernah Dulu Tahun Berapa Kita pernah Mengajak Mahasiswa Ke Lombok Melihat Salah Satu Danau Air Asin Yang Ada Di Utara Pulau Lombok Itu Di Gili Meno Namanya Jadi Di utara Pulau Lombok Ada Tiga Pulau Gili Meno Gili Terawangan Yang terkenal Gili Meno Dan Gili Air Danau Air Asin Gili Meno Itu Perairan Di dalam Pulau Tetapi Asin Dan Disitu Tempat Konservasi Burung Kita Pernah Dikenalkan Oleh Teman-teman Dari Dosen Universitas Mataran Pak Gito Dan Teman-teman Tentang Hal Itu Kudian Wetzel Tahun Lapan Tiga Itu Menyatakan Limnologi Itu Adalah Mendefinisikan Limnologi Sebagai Study Of The Functional Relationship Jadi Kajian Tentang Hubungan Fungsional Dan Produktivitas Daripada Komunitas Perairan Tawar Yang Dibatasi Oleh Lingkungan Fisik Dunia Dan Biologinya Jadi Wetzel Lebih Concern Di Freshwater Community Yang Diatur Oleh Lingkungan Fisik Kimia Dan Biologi Jadi Ada Peran Environment Di situ Kosistennya Nah Ada lagi Definisi Dari Tundisi Tundisi 2011 Limnologi Limnologi Itu Merupakan Kajian Ilmiah Dari Semua Perairan Yang Ada Di Kawasan Darat Inland Di seluruh dunia Yang Mencakup Danau Reservoir Sungai Kolam Rawa Termasuk Danau Asin Dan Muara Perairan Muara Dan Perairan Perairan Payau Lain Di Daerah Pantai Jadi Kalau Kita Lihat Daerah Pantai Ada Tambak Tambak Garam Itu Juga Masuk Dalam Kajian Ini All Physical Chemical And Biological Interaction In This Ecosystem Ini Dari Tudisi Dan Tudisi 2011 Kol Mengatakan Tujuan Limnologi Itu Adalah Bagaimana Dia Memberikan Integrasi Komprehensif Dan Pemahaman Ilmiah Tentang Perairan Darat Nah Itu Beberapa Dan Buku-buku Ini Nanti Saya Akan Share E-book Karena Saya Punya E-book Petzel Ada Horn And Kultman Ada Ada Juga Sumbernya Tundisi Ada Tapi Tidak Saya Share Di Ilmiah Karena Cukup Besar Anda Pernah Lihat Gambar Rawa Ini Ini Pohon Gelar Kemudian Di bawahnya Rawa Ada Jembatan Sebelah sana Gelubang Jadi Masuk Ke Dalam Ada Rawa Daerah Gelubang Masuk Ke Dalam Dan Dibuat Jadi Kawasan Wisata Nah Kalau Kita Lihat Peta Topografi Sumatera Selatan Dari Dari Sini Terlihat Bahwa Bagian Timur Pantai Timur Sumatera Selatan Itu Didominasi Oleh Lowland Coba Perhatikan Dari Warnanya Yang Paling Biru Adalah Permukaan Air Laut Yang Paling Tinggi Adalah Yang Merah Di Daerah Bukit Barisan Jadi Kira-kira Palembang Itu Ada Disini Palembang Ada Disini Dan Ini Berada Di Kawasan Wapland Yang Kita Sebut Sebagai Daerah Rawal Rawal Indralaya Itu Disini Nah Semakin Ke Arah Barat Topografi Sumatera Selatan Semakin Tinggi Dia Punya Level Ketinggian Cukup Tinggi Yang Paling Tinggi Itu Di Sumatera Selatan Adalah Puncak Gunung Dempo Kira-kira Disini Kira-kira Disini Ini Pagar Alam Kira-kira Disini Ini Pagar Alam Dempo Kira-kira Disini Berpatasan Dengan Dengkulu Itu Sekitar 3000 Meter Di Atas Perung Laut Jadi Kalau Kita Buat Potongan Melintang Topografi Sumatera Selatan Kira-kira Kita Bisa Mendapatkan Perbedaan Ketinggian Itu Menarik Untuk Kajian-kajian Ekologi Kajian Limnologi Kita Berada Di Tempat Yang Tepat Untuk Kajian Limnologi Makanya Limnologi Menjadi Satu Bagian Dari Perkulian Di Pendidikan Biologi FKIP Unsuri Nah Ini Kita Bicara Limnologi Pasti Bicara Air Tanah Air Tanah Itu Bisa Air Sumur Bisa Sungai Bisa Danau Mata Air Termasuk Ground Water Yang Yang Didapatkan Dari Misalnya Sumur Bor Dan Jauh Ke Kedalaman Jadi Ini Juga Merupakan Bagian Kajian Dari Limnologi Nah Ini Gambar Sebagian Besar Saya ambil Dari Blognya Pak Benyamin Bakitan Profesor Benyamin Bakitan Basa Antotan MC Ini adalah Daerah OI Semua Rawal Lebak Di OI Ini Di Tanjung Senai Pemandangan Yang Biasa Yang Anda Lihat Dan Ini adalah Daerah Lebung Biasanya Tempat Menangkap Ikan Ini Di Gelumbang Jadi Di Sumatera Satu Banyak Rawah Banyak Lebah Bahkan Ada Lebak Lebung Dan Banyak Macem Tipe Ekosistem Bahasa Lain Jadi Objek Dari Pembelajaran Ini cukup Banyak Di Di Sumatera Selatan Contoh Contoh Gambar Ini Saya Ambil Dari Sumatera Selatan Semua Di Sumatera Selatan Kita Lihat Berbagai Macam Kolam Yang Kita Sebut Kambang Sebelah Kiri Atas Ini Adalah Kambang Iwa KI Ya Di KI Di Palembang Di Tengah Itu Kira-kira Ada Yang Tahu Tidak Di Seru Tidak Baring Tadi Ada yang Nyebutnya Teluk Seru Ya Itu Di OI Bagus Bukan Bukan Danau Itu Di Teluk Seru Jadi Ada Danau Yang Berbentuk Seperti Kuku Kuku Kalau Dilihat Dari Atas Nah Yang Ini Dimana Kira-kira Sebelah Kanan Kanan Atas Sebenarnya Masalahkan Punya Potensi Yang Cukup Lumayan Di Ekosistem Perairan Danau Rano Bukan Pak Itu Pak Betul Danau Rano Itu Danau Rano Kalau Sebelah Kiri Bawah Bangka Itu Pak Ya Ya Itu Kolong Yang Di Bangka Disebut Kolong Atau Disebut Juga Sebagai Danau Kaulid Di Bangka Tengah Daerah Kobay Jadi Danau Berair Biru Nah Ini Juga Ekosistem Air Tawar Yang Bisa Dipelajari Dalam Linologi Namanya Bendungan Sebelah Kiri Atas Itu Daerahnya Pak Rianto Nah Di Komring Itu Namanya Bendungan Upper Komring Kurungan Nyawo Kurungan Nyawo Itu Pak Ya Di Kurungan Nyawo Bekanol BK0 Varyanto BK10 Pak Ya Kedeket lah Seperti Kalau yang Di bawah Ini Itu Di Apa Linggau Kemarin Kesini Kan Apa sih Namanya Ayo Ada Anak Linggau Aduh Apa 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 Itu Kemarin Kita Foto Foto Disini Kan Ini Jangan Jangan Foto Kita Apa Itu Bukan Bukan Kita Membutuh Disini Membutuh Kita Sempat Turun Kebawah Itu Apa Yang Ada Water Oh Iya Water Tapi Kadang-kadang Orang Mutu Itu Cuma Mutu Air Terjun Di Limnologi Kita Perlu Bendungan Itu Justru Daerah Yang Di Bendungnya Itu Jadi Ekosistem Yang Di Atasnya Ini Yang Unik Kalau Disini Sungai Biasa Di Bawah Disini Yang Menjadi Terhambat Kalau Kanan Atas Ini Dimana Di Unsri Ini Embung Unsri Saya Di Belakang Taman Firraus Ini Di Belakang Taman Firraus Embung Unsri Namanya Cuma Saya Ngambilnya Enggak Kelihatan Damnya Nah Kalau Yang Di Bawah Juga Bung Tapi Di NTT Yang Dibangun Pak Jokowi Di NTT Jadikan Juga Tempat Wisata Bung Itu Adalah Kawasan Yang Memang Digunakan Untuk Resorfor Air Yang Dibikin Khususus Sama Kayak Bendungan Juga Bendungan Itu Bikin Untuk Digasi Jadi Dibuat Bukan Alami Nah Kalau Ini Kali Kanal Dan Jalur Ada Ada yang Tau Jalur Berapa Ini Ada dari Jalur Ini Daerah Air Sugihan Air Air Sugihan Ini Jalur Ini Adalah Kali-kali Di Sungai Sorry Kali kecil Di Hutan Yang Sering Kita Temukan Kalau Ini Pasti Tau Anak Kalemang Harus Tau Ini Ini Dimana Dimana Iya Sungai Sekanak Sungai Sekanak Itu Anak Sungai Yang Dibikin Kanal Terusan Terusan Nah Ini Juga Objek Limnologi Objek Limnologi Jadi Kita Punya Potensi Yang Banyak Ingat Sumatera Satu Disebut Negeri Batang Hari Sebilan Banyak Sungai Ini Sungai Musi Ini Tau Sungai Apa Itu Tandanya Sungai Lemat Yang Lelahat Masih Tau Ini Sungai Lematang Di bawah Ini Bawah Sungai Lematang Sungai Sintia Assalamualaikum Sungai Sungai Ogan Sungai Ogan Batu Raja Itu Jembatan Batu Raja Sungai Ogan Jembatan Batu Raja Kalau yang ini Ini baru Sungai Kombring Yang besar Jadi Jadi Di Sebatas Satu Ada Sungai Musi Sungai Lematang Sebagai Anak Sungainya Sungai Ogan Sungai Kombring Makanya Daerahnya Disebut Ogan Kombring Ulu Ogan Kombring Ilir Karena Ada Sungai Ogan Dan Sungai Kombring Nah Ada Lagi Ini Tau Nggak Ini Di mana Ini Tadi Masih Lematang Ini Sungainya Berbatu Batu Khas Ini Di Linggau Sungai Klingi Kalau Ini Di Daerah Muratara Sungai Rawas Makanya Di Linggau Itu Musi Rawas Ini Musinya Ini Rawas Ini Sungai Klingi Di Kota Linggau Ini Sungai Lematang Cukup Indah Kalau Dari Atas Ini Jadi Objek Kajian Kita Dari Tadi Kita Lihat Ada Dua Tipikal Perairan Ada Perairan Yang Mengalir Ada Perairan Yang Tidak Mengalir Yang Mengalir Itu Disebut Ekosistem Lotik Yang Tidak Mengalir Disebut Ekosistem Atau Perairan Lentik Nah Pada Ekosistem Lotik Contohnya Sungai Itu Air Mengalir Secara Konstan Dan Punya Retensi Rendah Jadi Dia Tidak Tertahan Tidak Teretensi Makanya Ada Namanya Kolam Retensi Kolam Retensi Itu Menahan Air Dan Sumber Sumber Energi Dari Berasal Dari Kawasan Sekitar Jadi Makanya Ada Namanya Bantaran Sungai Daerah Aliran Sungai Itu Menjadi Masukan Masukan Nutrisi Nah Kemudian Karena Dia Mengalir Maka Organisme Di Perairan Itu Kebanyakan Terdapat Di Bagian Bawah Beda Dengan Perairan Lentik Perairan Lentik Itu Airnya Bertahan Bisa Berhari-hari Berbulan Maupun Bertahun Jadi Ada Genangan Artinya Airnya Tertahan Sifat Retensinya Tinggi Kemudian Energi Berasal Dari Dari Dalam Itu Sendiri Dari Dalam Perairan Jadi Sumbangan Luar Itu Agak Kurang Lebih Banyak Energi Itu Berasal Dari Dalam Perairan Jadi Ada Disebut Autoktonus Kalau Dari Luar Disebut Aloktonus Nah Kebanyakan Organismenya Melayang Plankton Di zona-zona Pelagik Di badan air Plankton Dan Juga Seperti Ikan Jadi Dia di Badan air Tidak Di bawah Ada Dua tipikal Jadi Danau Kolam Bum Itu Itu Semua Perairan Lentik Antara Sungai Kali Kanal Jalur Perairan Lentik Dan Kedua Tipikal Perairan Ini Menjadi Objek Kajian Dipnologi Jadi Jangan Jangan Bingung Banyak Sekali Kajian Kali Di belakang Rumah Anda Juga Bisa Menjadi Kajian Terus Apa Menariknya Dipnologi Pertama Berbicara Tentang Ekosistem Perairan Tawar Itu Air Itu Punya Nilai Ekonomis Tidak Hanya Sebagai Irigasi Seperti Ini Di Waterfang Di daerah Tugungulio Lubulingga Ataupun Di daerah Belitang Itu Banyak Sekali Irigasi-irigasinya Mengairi sawah Dia juga Air juga Digunakan Dalam Industri Di dalam Apa Industri Alga Di dalam Industri-Industri Lainnya Membutuhkan Banyak air Dan juga Sekarang Kita sudah Sangat terbiasa Meminum Air Kemasan Air mineral Sehingga Air Punya Nilai Ekonomis Nah Kualitas Air itu Juga Menjadi Sesuatu Yang Berharga Dia bisa jadi Air mineral Dia bisa Diminum Karena Memenuhi baku Untuk air Minum Nah Ini Untuk Limbah Untuk Industri Untuk Perairan Ini Dan ini Ini Tipe airnya Karakteristik airnya Beda-beda Karakteristik airnya Beda-beda Jadi ada Tipe A Sampai Tipe D Katakanlah Kelas A Sampai Kelas D Yang paling tinggi Kelasnya Adalah Yang dapat Diminum Apalagi Yang Diminum Langsung Tanpa Melalui Masak Nah Itu Standar Kesehatannya Itu Paling tinggi Jadi Air punya Nilai ekonomi Itu Yang pertama Kita Tidak bisa Hidup tanpa Air Nanti Susi Kalau memang Sudah on Bisa Menjelaskan Dari Slide Yang lain Nah Yang kedua Apa Nilai Punya Limnologi Itu yang Menarik Apa Air Itu Punya Nilai Layanan Ekosistem Ada Istilah Inggris Itu Ekosistem Service Value Jadi Kita Tahu Bahwa Air Merupakan Salah Satu Ekosistem Dimana Disitu Menjadi Tempat Hidup Berbagai Macam Makhluk Hidup Air Air Juga Menjadi Sumber Daya Yang Dimanfaatkan Oleh Orang Air Juga Menjadi Habitat Air Air Juga Merupakan Tempat Dimana Terjadinya Proses Fotosintesis Dan Proses Pengubahan Karbobioksida Secara Besar Dengan Adanya Alga Air Tawar Alga Air Tawar Itu adalah Fabrik Pengubahan CO2 Menjadi O2 Yang Cukup Berarti Bisa Disandingkan Dengan Hutan Karena Terjadi Proses Pengubahan Proses Fotosintesis Dan Itu Adanya Di Air Jadi Dia Punya Nilai Dan Ekosistem Layan Ekosistem Itu Apa? Ekosistem Servis Lata Layan Ekosistem Adalah Kondisi Dan Proses Ekosistem Alami Dan Yutanya Yang Dapat Mendukung Mempertahankan Serta Memenuhi Perihidupan Manusia Jadi Bagaimana Kita Bisa Mempertahankan Ekosistem Alami Itu Ekosistem Perairan Sehingga Dia Bisa Menjadi Daya Dukung Bagi Hidupan Kita Sendiri Ketahanan Pangan Termasuk Itu Jadi Misalnya Dia Bisa Jadi Sumber Ikan Bisa Jadi Sumber Penghidupan Dan Lain-lain Untuk Memenuhi Perihidupan Manusia Layanan Ekosistem Akuati Itu Antara Lain Ekosistem Perairan Itu Bisa Menjadi Kontrol Banjir Bisa Menjadi Alat Transportasi Sarana Transportasi Menjadi Ada Nilai Kawasan Pemukiman Jadi Kemudian Bisa Tempat Rekreasi Bisa Jadi Penjernih Limba Domestik Dan Industri Habitat Tumbuhan Dan Hewan Serta Penghasil Ikan Udang Dan Barang-barang Lain Nah Ini Adalah Mengatur Banjir Jadi Fungsi rawa Itu Fluid control Ketika air Banyak Dia melimpah Ke rawa Ketika air Sedikit Dia akan Kering Seperti itu Jadi Fluid control Kemudian Perairan Juga Merupakan Sarana Transportasi Sarana Transportasi Jadi Untuk Mengangkut Oke Kita lanjutkan Nah Ini Pemukiman Mahal Di tepi Danau Seperti ini Musafira Kalau punya rumah Seperti ini Saya main terus Kesana Nanti Danau Undang Jadi Kadang-kadang Perumahan Mewah Itu Letaknya Di pinggir Perairan Nah Ini Kita tahu Danau Rana Itu Tempat Rekreasi Kemudian Biodiversity Sebenarnya Ini Bukannya Makhluk Penghuni Danau Makhluk Penghuni Rawa Kerbau Rawa Tapi Itu Melambangkan Biodiversity Yang ada Di Terairan Saja Kemudian Makanan Ikan Udang Dan segala macam Banyak Nah Ini Isu Coba Lihat Mirisnya Anda pasti Tahu Ini Lihat Bagaimana Dampak Aktivitas Manusia Terhadap Badan Sungai Jadi Tempat Sampah Sungainya Ada Kita Kenal Daerah Aliran Sungai Nah Ini Das Batang Hari Sembilan Itu Jadi Ada Sembilan Sungai Ini Adalah Kawasan Daerah Aliran Sungai Dan Ini Menjadi Satu Kajian Menarik Terutama Di Teman Pertanian Itu Menjadi Sesuatu Yang Menarik Disitu Ini Sungai Musi Yang Besar Di Sepanjang Aliran Sungai Musi Ini Ada Anak Sungai Pertama Yang Terbesar Sungai Kombre Kemudian Sungai Ogan Kemudian Ada Sungai Mata Gak Disini Sedikit Ini Salah Bukan Kabupaten Perlawang Gak Disini Di Sebelah Sini Harusnya Kemudian Di Bagian Utara Itu Ada Batang Hari Lekoh Yang Banyu Asin Kemudian Musi Rawas Ini Ada Sungai Rupit Dan Sungai Rawas Kemudian Di Daerah Musi Tapi Bagian Lebih Ke Arah Sekayu Perbatan Sekayu Dan Musi Rawas Ada Sungai Lakitan Kemudian Sebelum Lubuk Linggau Itu Ada Sungai Beliti Dan Di Lubuk Linggau Ada Sungai Kelingi Jadi Kalau Kita Hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Inilah Yang Menjadi Dasar Penamaan Batang Hari 9 Artinya Di Kawasan Sumatera Selatan Ini Kita Punya 9 Sungai Besar Yang Semuanya Mengindu Ke Sungai Musi Itu Di Daerah Musi Rawas Sendiri Banyak 1 2 3 4 5 Dari 9 Itu Ogan Kembring Ada 2 Kemudian Lahat Punya Satu Daerah Banyu Asin Satu Ini Kawasan Ini Adalah Kawasan Lowland Tadi Saya Sudah Sampaikan Di Peta Topografi Di Depan Merupakan Kawasan Lowland Yang Apa Namanya Menjadikan Bahan Kajian Dinologi Dan Pertanian Tanah Rendah Semua Di Fakultas Pertanian Ada Pertanian Lebak Ada Ahli Pertanian Lebak Ada Ahli Das Yang Mengkaji Tentang Bagaimana Bertani Di Daerah Lowland Area Nah Ini Beberapa Aktivitas Manusia Yang Berpengaruh Seperti Misalnya Di Pertanian Kemudian Juga Berpengaruh Pada Kegiatan Pertanian Itu Pasti Berpengaruh Pada Badan Air Misalnya Pemakaian Pupuk Pestisida Itu Mengalir Ke Badan Air Kita Nanti Akan Bicara Tentang Bioremediasi Kita Akan Bicara Tentang Biomagnifikasi Nanti Di Bagian Kuliah Yang Lain Kemudian Di Palembang Sendiri Kita Sudah Lama Akrab Dengan Istilah Reklamasi Rahan Rawa Yang Paling Besar Reklamasi Rahan Rawa Itu Jakabaring Jadi Kalau Anda Penduduk Jakabaring Anda Duduk Anda Tinggal Di Daerah Reklamasi Yaitu Dimulai Tahun Delapanpuluan Dimana Rawa Ditibun Sehingga Fungsi Reservor Hilang Kalau Anda Melihat Perumahan Mewah Yang Di Aram Si Dua Itu Juga Asli Reklamasi Banyak Penimbunan Penimbunan Dilakukan Itu Berdampak Pada Dan air Kemudian Produksi Bahan-Bahan Kimia Termasuk Pestisida Mempengaruhi Dan air Kemudian Pembentukan Bendungan Kalian Pasti Pernah Tahu Apa Yang Terjadi Ketika Bendungan Upper Kombring Itu Dibangun Nih Bu Sapira Juga Orang Belitang Ya Enek Moyangnya Jadi Belitang Saya Yang Di Bagian Hilir Orang Belitang Makmur Tapi Sungai Kombring Di Bagian Hilir Jadi Kering Jadi Berkurang Sangat Berkurang Karena Sungai Itu Dialihkan Dibendung Kemudian Dialihkan Untuk Mengairi Di satu Sisi Betul Dia Meningkatkan Produktivitas Sawah Di sisi Yang Lain Di bagian Hilir Kering Gitu Kecuali Pada Musim-musim Tentu Dimana Air Hujan Mengenangi Sungai Itu Kemudian Proses Diversi Air Ada Proses Perubahan Perubahan Pembelakan Hutan Penebangan Hutan Menyebabkan Apa namanya Erosi Di bagian Bulu Dan Itu Suma Masuk Ke badan Air Kemudian Kegiatan Pertambangan Dimana Kegiatan Pertambangan Biasanya Menyebabkan Air Asam Yang Mengalir Dari Kawasan Tambang Kalau Anda Pernah Berkunjung Pertambangan Batu Bara Di Tanjung Inim Itu Hasil dari Pertambangan Banyak Terbentuk Kawasan Air Asam Di Inis Juga Di Bangka Kolong-kolong Asam Sehingga Memang Walaupun Dia menjadi Badan Air Yang cantik Tapi Keanekaragamanya Rendah Tidak Banyak Yang bisa Bertahan Disitu Orang Igua Masih Berpikir Apakah Tidak Berlampak Kalau kita Di biologi Biomagnifikasi Memakan Ikan Dari Kondisi Lahan Perairan Bekas Tambang Seperti itu Dan Ketika kami Kebangka Dengan Pak Najib Beberapa Tahun Yang lalu Ketemu Dengan Petani Petambak Di Kolong Itu Dia bilang Ikan nila Bisa hidup Pak Kita makan Tidak Apa-apa Terus Mereka Juga Bertani Menanam Kangkung Menanam Apa Di sekitar Itu Ya Allah Alam Berdampaknya Paling tidak Katanya Ikan bisa hidup Di sana Walaupun Bihaknya Redah Kemudian Badan Air ini Juga suka Dijadikan Tempat Apa Pembangkit Listrik Tenaga air Contohnya Minihidro Itu di daerah Kalau kita ke Curup PLTA Minihidro Di daerah Curup Siapa yang Di bungkulu Ada ya Nah itu Ada PLTA Kalau di Tanjung Inim Itu PLTU Airnya dipanaskan Tapi Sebenarnya Sama ya Dampaknya PLTU Terutama Nanti ada Keluaran Air hangatnya Itu mempengaruhi Ekosistem perairan Ketika dibuang Nah terus Aktivitas Manusia Yang lain Apa Penangkapan Ikan yang berlebih Over Overfishing Lampau Tangkap Itu Overfishing Jadi Menggunakan Berbagai Cara Untuk menangkap Ikan Ya Seperti Melakukan Penyetruman Kemudian Melakukan Peracunan Menggunakan Perangkat-perangkat Yang Sehingga Semua Bahan Beledak Dan segala Macam Itu menyebabkan Perubahan Di ekosistem Perairan Nah Satu lagi Yang menjadi Dampak Berdampak Terhadap Lingkuan Air Apa? Introduksi Spesies baru Jadi Kalau Anda Misalnya Keluar negeri Atau Ketempat yang lain Tertarik dengan Apalah Namanya Apakah Hewan Atau Ketumbuhan Yang ditempat Anda tidak ada Kuda yang Anda tanam Itu sebenarnya Secara ekologi Mengandung bahaya Karena Introduksi Spesies baru Ini Banyak sekali Cita Bagaimana Ece Ngondok Bisa Nguasai Suatu wilayah Seperti itu Atau Cerita-cerita Tentang Spesies Apa namanya Yang lokal Itu kalah Karena Datang Spesies baru Makanya Di Pelabuhan-pelabuhan Di Bandara-bandara Ada karantina Namanya Kalau Anda Bawa hewan Bawa Tumbuhan Dari luar Itu Masuk karantina Dulu Untuk memastikan Apakah ini Berbahaya Itu beberapa Aktivitas Yang Dampaknya Ke ekosistem Akuatik Apa? Tentu Yang Paling umum Eutrophikasi Misalnya Dari Pemupukan Dari Penggunaan Pestisida Bahan itu Menjadi Nutrisi Bagi perairan Penyuguran perairan Eutrophikasi Nanti terjadi Sedimentasi Akhirnya Perubahan Badan air Yang di ekologi Disebut sebagai Hidrosere Kemudian Berlampak pada Hujan Asam Industri Industri Mengeluarkan Polusi Kemudian Turun Sebagai Hujan Asam Dan Menyebabkan Perubahan Tuga pada Badan air Tadi Saya sudah Cerita Tentang Bagaimana Drainase Asam Dari pertambangan Nah Perubahan Aliran Sungai Itu tadi Misalnya Didam Aliran Sungainya Bisa Jadi Berubah Perubahan Ini Bisa Dibuat Atau Bisa Alami Dan Ini Bisa Menyebabkan Dampak Pada Ekosistem Akuatik Tadi Saya sudah Cerita Bagaimana Orang Organ Kombring Ilir Itu Mengeluh Sungainya Mengecil Ketika Orang Lihulu Membuat Bendungan Kemudian Morfologi Aliran Yang Tidak Stabil Akibat Misalnya Penebangan Di bagian Hulu Ketika Hujan Banyak Jadi Banjir Tapi Ketika Sedikit Dia jadi Kemarau Di Tanjung Raja Itu ada Satu anak Sungai Yang Ketika Kemarau Itu bisa Jadi lapangan Bola Tapi Ketika Airnya Mengalir Ketika Musim Hujan Airnya Jadi sungai Tidak Bisa Dijalan Jadi Alirannya Menjadi Tidak Banyak Sekali Sedikit Sekali Kemudian Migrasi Juga Terhalang Jadi Migrasi Kadang-kadang Biotap Perairan Melakukan Migrasi Kalau ada Terjadi Perubahan Perubahan Di ekosistem Dia Jadi Migrasi Anda Mungkin Tahu Cerita Tentang Bagaimana Ikan Salmon Kemudian Polisi Panas Misalnya Dari PLTU PLTU Memanaskan Air Uap Untuk Menggerakkan Turbin Secara Sederhana Demikian Nanti Ada Limbah Air Panas Yang Dibuang Nah Spesies Eksotik Jadi Sudah Kita Bahas Saya Kira Itu Beberapa Apa Namanya Pandangan Bayangan Ataupun Katakanlah Ruang Lingkup Apa Yang Kita Kaji Di Teknologi Jadi Banyak Yang Menarik Di Ekosistem Perairan Demikian Saya Kira Ini Nanti Saya Akan Share Ada Yang Ingin Ditanyakan Sejauh Atau Ditambahkan Bu Safira Terima 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 selamat menikmati selamat menikmati